Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Laderino9 Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Perakitan dan peninstalasian Double Pro G AS New Turbo Gen2 Karang kiri menggunakan Hapak MP1 lebih warna kuning Dan kebetulan disini Sesuai request untuk Devil S Menggunakan warna orange Angel S menggunakan Warna Ice Blue dan Di bagian senja disini menggunakan warna orange juga Dan untuk Instalasi sendiri disini kita buatkan Seperti biasa ya PMP 100% Tanpa ada pemotongan kabel sama sekali Untuk Perakitan Relay saya sendiri Disini kita menggunakan total ada 5 relay Jadi masing-masing fungsinya adalah Untuk menyalakan Lampu Hapak MP1 Lebih warna kuning Dan yang nyala bersamaan terus di bagian High Beam Positive Pro G Itu berbarangan juga dengan Yang nyala bersamaan Di lampu Hapak MP1 Terus Low Beam Pro G sebelah kanan Low Beam Pro G sebelah kiri Dan yang terakhir adalah Untuk Negatif Pro G nya Disini kita menggunakan Negatif Pro G menggunakan relay Seperti biasa Berfungsi di saat Pas mesin menyala Karena Untuk motor NMAX standar sendiri Untuk memutus Lampu itu bisa Tetap menggunakan Mesin menyala Seperti standarnya Tetap kita fungsikan Seperti yang aslinya juga Supaya mengurangi Resiko tokornya Oke Dan untuk hasil Retrofit sendiri Kurang lebih seperti ini ya Disini kita menggunakan Electric Leveling dari Kwaito Dan penempatannya Seperti ini Kita menggunakan Retrofit plastik Dan di atas kita pasangkan juga Exos fan Untuk membuang panas ya Buat Sirkulasi di dalam Supaya lebih aman Dan disini Tidak lupa juga Ada pemasangan Tombol Electric Leveling Atau Power Windows Terus disini ada Tombol pemutusan Tentara dua proji Jadi proji itu Bisa menggunakan satu Atau sebelah Dan juga bisa menggunakan Dua sekaligus Dengan cara Menekan tombol ini ya Jadi Untuk Memfungsikannya adalah Dinyalakan dulu projinya Baru kita tekan tombol ini Lalu yang sebelah Ikut menyala juga Dan disini ada Soket dua pin Dari electric leveling Menuju ke Eh sorry Dari saklar electric leveling Masuk ke bagian sini ya Jadi seperti itu Untuk instalasinya Terus disini Di bagian headlamp Di bagian belakangnya Kita buatkan lagi Kabel keluar Output menuju ke relay set Maka nanti proji akan Berfungsi dengan normal Kurang lebih seperti itu Dan di bagian soketnya Selalu kita buatkan PNP Dan kebetulan Karena saklar menggunakan Saklar kanan Lexi Maka di bagian engine stop Kita bergunakan Untuk on off Dari hub bug MP1 Lobby warna kuning Kita menggunakan soket satu pin Seperti ini Nah karena saklar kanannya Kita menggunakan saklar fixen Untuk saklar Sorry Saklar kirinya menggunakan saklar Saklar fixen Saklar kanannya menggunakan saklar Lexi Maka di bagian sini Kita manfaatkan Untuk memutus Lampu hapa KMP1 Lobby warna kuning ya Jadi disini Perakitannya Langsung masuk ke bagian sini Untuk memutusnya Lalu masuk ke bagian Lampu hapa KMP1 Tetapi Melalui relay set dulu Jadi tidak langsung ke bagian Lampunya Supaya Mengurangi resiko Tekornya aki ya Selalu Saya pasangkan relay set Maupun itu lampu tembak Apalagi Lampu proji Nah disini di bagian headlamp Ada soket Seperti ini ya Jadi ini Masuk ke bagian soket senja Kalau ini Masuk ke soket senja original Yang ada di headlamp Terus disini Ada soket 4 pin kecil Ini fungsinya Untuk menyalakan hapa KMP1 Lobby warna kuning Dan Yang nyala bersamaan lalu Soket 6 pin ini Sebenernya kita pasangkan Kita gunakan soket 4 Soalnya kabelnya 4 pin Tetapi disini kita menggunakan Soket 6 pin Supaya apa Di saat pas kita Menyalakan lampu proji Itu tidak Begitu panas ya Dan mengurangi Resiko koslet Di bagian Soket dan skunnya ini Walaupun Kita selalu menggunakan Soket yang Bermerek STP Eh sorry Soket yang nilon Bukan bahan plastik Dan juga skun pun Kita menggunakan Soket yang STP Kita coba test Untuk bagian senjanya Seperti apa ya Sebelum kita rakit semua Di bagian Bodinya Supaya lebih rapi Nah di bagian Headline nya kurang lebih seperti ini ya Ini hasil dari senjanya Pas kita menyalakan lampu senja Di bagian saklar fixen Maka Menyala seperti ini Ini belum menyalakan lampu utama ya Hasilnya seperti ini Ini sangat fungsional banget Jika dipakai Khususnya di siang hari Oke Akan saya coba rapikan dulu Di bagian bodi-bodinya Nanti akan kita lanjut Untuk pengetesan Lampu utamanya di jalan seperti apa Oke Jangan kemana-mana tetap di channel ini Oke Setelah selesai Untuk pemasangan Di bagian bodi Dan sudah kita rapikan Kita lanjut Pengetesan Di lampu utamanya Sebelum kita Masuk ke bagian lampu utama Kita coba Tes dulu di bagian senja Masuk senja Nah ini tuh hasil Cahayanya Bagian senja Kita menggunakan warna oranye Proji menggunakan warna oranye Dan di bagian Lampu hapak MP1 Kita menggunakan warna oranye juga Alis menggunakan warna ice blue Surat menggunakan warna ice blue Nah untuk pengetesan Seperti ini ya Untuk volmeter sendiri Di sini kita menggunakan yang Mercosur original Di angka 12,6-13V Ya di posisi langsam Tapi kalau kita posisi berkendara Pasti akan masuk ke bagian Sampai 13,5-14V Nah kita coba tes Masuk ke bagian proji Nah ini untuk 1 proji ya Karena untuk memutus proji Kita pasangkan di bagian sini Jadi kita tekan sekali kesini Maka yang nyala adalah 2 proji Kita coba tekan dulu Masukkan ke 1 proji dulu Sebelum kita review Masuk ke 2 proginya Nah jadi untuk menampilannya seperti ini ya Ini untuk menyala 1 proji Nah seperti biasa Kenapa kita selalu buatkan Opsi bisa 1 proji atau 2 proji Karena di saat pas kita Menggunakan jarak dekat Itu tidak harus menggunakan 2 proji ya Karena sudah pasti terang Karena ini menggunakan Double proji ASU Turbo K23 IN Yang 1 proji nya itu Di angka sekitar 55-60W Nah ini untuk hasil cahaya dari 1 proji Kita coba langsung tes High beam nya atau fast beam Jadi seperti ini ya Jadi pas kita menggunakan fast beam Di lampu hapa MP1 Yang nyala bersamaan berfungsi Ditambah high beam yang di bagian proji juga berfungsi juga Tapi tetap Yang menyala adalah 1 proji Bukan 2 proji Karena Saklat penghubung antara 2 proji Masih kita offkan Nah jadi kita nyalakan Tombol penghubung antara 2 proji Kita nyalakan Dan ini untuk tampak depannya ya Ini untuk hasil tampak depan dari cahaya 2 proji ASU Turbo K23 IN Dan ini untuk hasil cahaya 2 proji nya Jadi kita nyalakan fast beam Maka akan lebih terang ya Nah terlihat perbedaannya Oke kita coba lihat ya perbedaannya ya Antara 1 proji dan juga 2 proji Ini masuk ke 1 proji Ini untuk cahaya 2 proji Fast beam Kalau kita offkan di bagian lampu utama Karena di bagian pemutusan antara 2 proji Kita sambungkan atau kita instalasi Berfungsi disaat Menggunakan proji yang sebelah kanan Atau proji utama yang menyala ya Tapi jika seperti ini Pas kita nyalakan fast beam Walaupun posisi off Tetapi tombol penghubung antara 2 proji nya Berfungsi maka Akan menyala seperti ini Oke Kita lihat perbedaannya Coba tes leveling Turun Leveling naik Ini fast beam dari 1 proji Ini untuk 2 proji Nah kebetulan disini Untuk engine stop kita Pergunakan untuk menyalakan hafag MP1 Lo beam warna kuning Kita nyalakan ke bawah Maka hasil saya yang seperti ini Mas kita nyalakan fast beam Maka Berbarangan dengan lampu utama Tapi di bagian high beam Diharuskan menyalakan lampu utama dulu Baru Bisa berfungsi sebagai high beam Nah disini ya Jika kita offkan Maka high beam ini tidak akan berfungsi Tetapi pas kita menyalakan fast beam yang di bagian depan Maka tetap akan berfungsi seperti ini Dan ini untuk tampak depan Hasil cahaya dari lampu hafag MP1 Lo beam warna kuningnya Sangat fungsional banget Jadi walaupun kita tidak menyalakan lampu utama Tetapi kita tetap bisa menggunakan lampu hafag MP1 Lo beam warna kuning Ini memang berfungsi biasanya sih di saat pas kabut Atau hujan di malam hari ya Tetapi bisa juga kita pakai Buat hari-hari Tergantung kenyamanan saja Kita mau memakai warna yang mana Jika kita kombinasikan dengan cahaya Pro G Nah kita coba nyalakan untuk satu Pro G dulu ya Jadi Antara satu Pro G menyala dan juga hafag MP1 Lo beam warna kuning juga menyala Dan ini untuk tampak depannya Oke Dan ini untuk hasil cahayanya Pas kita nyalakan pas beam Yang nyala bersama akan berfungsi Berbarangan dengan lampu jauh Yang ada di lampu Pro G Dan kita coba nyalakan untuk Tombol penghubung antara dua Pro G Dan ini untuk hasil tampak depannya Dan ini untuk hasil cahayanya Kita lanjut Pas beamnya Off kan semuanya Pas beam Oke cukup sekian untuk review pemasangan Dan perakitan instalasi Double Pro G AS New Turbo Gen 2 3 Inci Kalian kiri menggunakan hafag MP1 Lo beam warna kuning Di motor Yamaha N-Mac Lama atau N-Mac Old Pada kesempatan kali ini Jika ada pertanyaan bisa langsung Komen di kolom komentar Ataupun bisa langsung Kontak WhatsApp sangat di kolom deskripsi Untuk pemasangan dan pemasangan Bisa langsung Kontak WhatsApp sangat di kolom deskripsi juga Di nomor 0812 2750 7229 Untuk lokasi pemasangan kami Yang berada di Tairah Tangerang Selatan Tepatnya di Jalan Rauh Bunga 15 RT1 RW2 No.167 Kelurahan Pondokacang Barat Kecamatan Pondokaran Tangerang Selatan Ataupun teman-teman bisa searching di map Lokasi kami yang bernama Riana Suris Motor Oke jangan lupa untuk subscribe Like, comment dan share video ini Supaya saya lebih bersemangat lagi Untuk membuatkan konten-konten Tentang perlampuan Khususnya di motor dan juga di mobil Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh